Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya tutorial cara menjahit manset kemeja pria ya pertama-tama disini saya udah memotong kertas kerasnya disini ukurannya ada 24 dan lebarnya 5 cm ini udah saya tempelkan di kain tapi sisakan sedikit ujungnya ini nanti untuk lipatannya ya seperti ini Oke lalu setelah udah ditempelkan ini posisinya udah saya terika lalu di bagian sini dijahit ya teman-teman sini saya jahit dulu kira-kira jaraknya satu sepatu ya Oke setelah dijahit seperti ini ini udah dijahit lalu dilipat seperti ini dan dijahit bagian sini ya teman-teman eh satunya udah saya jahit bagian sebelahnya juga sama ya Oke ini kedua-duanya udah saya jahit sekarang sisa kampuhnya ini dipotong kira-kira sisakan satu cm nanti untuk lipatannya ya teman-teman Oke sekarang sisa kampuhnya tadi lipat ke bagian kertas kerasnya lalu tekan lalu balik seperti ini ya yang satunya juga sama lipat kampuhnya ke badan ke bagian kertas kerasnya lalu tekan seperti ini lalu balik ya Oke jadinya akan seperti ini setelah itu bagian ini kita sisihkan dulu lalu kita ambil badan badan lengannya untuk mansetnya sendiri belahan mansetnya sendiri saya udah buat tutorialnya silahkan lihat di video saya yang sebelumnya ya untuk mengukur lengannya ini bagian ini kita sejajarkan ya teman-teman bukan ditumpuk seperti ini tapi di sini kita sejajarkan seperti ini ya lalu di bagian ujung sini kita mengukurnya dari titik yang sudah saya tandai ini ya karena yang satu setengah cm kesini ini nanti untuk kampuh jahitannya lalu kita ukur seperti ini dan di bagian sini kita sejajarkan seperti ini ya Oke kita ukur sampai ujung dan di bagian sini juga kita sisakan satu setengah cm untuk batas jahitannya ya teman-teman disini saya tandai dulu jadi kita mengukurnya pas di titik yang sudah saya tandai ya jadi ini ada 32 sedangkan tadi untuk mansetnya sendiri ada 24 berarti 32 kurang 24 kita harus melipatnya sebanyak 8 cm ya dari tengah-tengah ini ini bila dibuat seperti ini ini kan tengah-tengahnya ya teman-teman dari tengah-tengah ini kita turunkan sebanyak 4 cm lalu kita tandai disini ya dan dari tengah-tengah ini ke atas kita naik sekitar 3 cm untuk batas lipatannya nanti lalu dari 3 cm ini kita naik lagi ke atas 4 cm ya Nah lalu kita lipat seperti ini ini kita jahit dulu oke dan dari tengah-tengah ini tadi kita lipat lagi sekali lagi ke sini titik yang udah kita tandai ya teman-teman lalu kita jahit juga yang 3 cm batas lipatan keduanya ya teman-teman setelah itu kita jahit bulat dulu lengannya seperti ini oke di sini mohon dimaklumi ya benangnya warna hitam karena saya tutorial biasanya langsung baju dari pelanggan ya teman-teman setelah itu lengan bajunya ini kita balik ya teman-teman seperti ini lalu kita ambil ujung sama ujung ini lalu kita cari tengah-tengahnya ya teman-teman dan disini udah ketemu lalu kita tandai seperti ini dengan mengguntingnya ya untuk mansetnya sendiri juga sama kita lipat dua dulu seperti ini ujung sama ujung lalu kita cari tengah-tengahnya seperti ini lalu kita tandai ya setelah itu kita ambil manset dan lengannya tadi kita pertemukan ujung sama ujung sini setelah udah pas dijahit dulu di bagian sini ya teman-teman di kunci lalu kita jahit ya teman-teman dan pastikan tanda yang kita buat di tengah-tengah tadi ketemu seperti ini ya teman-teman nah ini tandanya ini ketemu ya pastikan dia ketemu ya teman-teman seperti ini setelah itu baru bagian sini kita angkat lalu kita jahit sampai ke ujung ya teman-teman oke setelah seperti ini ini kampuhnya ini kampuh jahitannya ini kita masukkan ke bagian dalam seperti ini biasanya saya mulai menjahitnya di bagian tengah-tengah ya teman-teman karena ini nanti saya jahit keliling dan kampuhnya ini sebelum kita jahit dimasukkan dulu dirapikan dulu seperti ini lalu kita jahit keliling seperti ini ya teman-teman oke ini udah selesai saya jahit hasilnya seperti ini ini ada benang saya potong dulu di bagian atas ini dia jahitannya agak tipis ya teman-teman dan di bagian bawah ini dia jahitannya ada dua ya dan untuk di bagian dalamnya sendiri seperti ini ya teman-teman hasilnya dan ini kampuhnya pegar ya teman-teman karena saya udah ngoperasnya terlebih dahulu oke mungkin sampai disini tutorialnya kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati